Halo semuanya, salam kenal. Aku Duita Sari, penulis novel hanya tiga kata. Aku seneng banget bisa dikasih kesempatan untuk ngobrol bareng teman-teman di KUIKU. Nah, aku bakalan jawab pertanyaan soal membangun persona di media sosial untuk teman-teman di KUIKU. Nah, aku mulai masuk nih ya pertanyaan pertama, bagaimana kakak memulai karir dalam dunia menulis? Jadi awalnya aku dulu lebih senang menulis puisi sebelum memutuskan untuk menulis novel. Ketika aku menulis puisi, waktu itu aku sekitar umur 8-9 tahun di SD. Lalu masuk ke jenjang SMP, aku mulai serius nulis cerpen. Ketika SMA, debut novel pertama aku itu aku tulis ketika aku umur 16 tahun, sekitar kelas 12 SMA atau 3 SMA. Jadi, ketika memutuskan untuk karir dalam dunia menulis, tentu saja aku mempelajari teori penulisan novel. Jadi, awalnya aku mendapat beasiswa dari plot point untuk mengikuti kelas Clara Eng, salah satu penulis favorit aku juga. Nah, ketika aku mengikuti kelas itu, aku diwajibkan, meskipun aku dapet beasiswa, aku diwajibkan untuk menerbitkan di plot point, yaitu masih di bawah arahan bentang pustaka saat itu. Lalu, dalam batu loncatan itulah dari debut novel pertama aku, yaitu judulnya Raksasa Dari Jogja, aku memutuskan untuk serius dalam dunia menulis novel ini. Pertanyaan yang kedua, sudah berapa karya Kaduta yang diterbitkan? Untuk novel dengan hanya tiga kata itu sudah 20 novel, yang diadaptasi ke dalam film sudah 5 novel, dan untuk webseries aku yang ada di Youtube, ada dua judulnya yang sempurna, terus yang kedua berjudul Mimpiku Jadi Nyata. Mimpiku Jadi Nyata itu featuring sama Kak Raffi Ahmad dan Kak Nagita Slavina. Aku featuring bareng mereka berdua. Yang ketiga, Duitasar itu kan nama pena, ada alasan khusus nggak memakai nama pena ini? Nah, ini tuh pertanyaannya sebenernya bisa dibilang kurang tepat juga, karena sebenernya Duitasari itu nama asli, bukan nama pena. Mungkin karena orang lihatnya Duitasari Duita di Instagram, mereka berpikir bahwa Duitasari itu nama pena. Sebenernya, Duitasari itu adalah nama asli aku, nama KTP aku, nama akte kelahiran aku, bahkan waktu wisuda, gelar aku pun juga Duitasari as home, sarjana humaniora. Jadi, Duitasari itu bukan nama pena, tapi nama asli. Mungkin orang berpikir Duitasari nama pena itu karena orang kesulitan untuk mencari di mana sih foto Duitasari ini, orangnya seperti apa sih? Jangan-jangan Duitasari itu cuma nama pena doang. Sebenernya enggak. Jadi, orang-orang kesulitan mencari sosok nyata aku di dunia maya karena memang aku memutuskan untuk tidak terlalu concern menunjukkan aku secara physically. Tapi aku lebih concern menunjukkan karya apa sih yang ditulis oleh Duitasari. Dan aku menspesialkan orang-orang yang ingin pengen ketemu sama Duitasari, lebih baik ketemu empat mata aja. Entah nanti ada seminar penulisan novel selesai corona ini atau seminar talk show lain yang ada hubungannya dengan penulisan novel. Karena biasanya dalam seminar, dalam talk show itu lebih mudah untuk sharingnya, lebih mudah untuk ngobrolnya. Menurut aku ketika kita bertemu empat mata itu jauh lebih menyenangkan. Sama kan, kalau kita kangen sama orang cuma lihat fotonya, cuma video call doang, itu tidak akan mengobati apapun. Tapi kalau kita ketemu orangnya secara nyata, maka rasa kangen itu akan terobati. Jadi menurut aku, di dunia maya, kamu boleh menikmati karya Duitasari apapun. Tapi kalau misalnya mau ketemu sosoknya di dunia nyata, lebih baik langsung ketemu, langsung kalau ada seminarnya, ada talk shownya. Jadi kita bisa benar-benar ngobrol intens. Seperti itu. Kemudian pertanyaan berikutnya, dalam mempromosikan karya Kak Duita, apakah kakak memakai media sosial? Iya, aku memakai media sosial, ada Instagram Duitasari Duita, Twitter Duitasari Duita, fans page juga ada di Facebook, terus ada Tumblr, ada blogspot juga, dan aku ada line ad. Aku cukup sering menggunakan sosial media untuk mempromosikan karya-karya aku, karena sekarang mempromosikan lewat sosial media lebih mudah daripada kalau kita jualan offline gitu, atau mempromosikan secara offline, karena dari sosial media kita bisa menyentuh siapapun, bahkan orang yang belum pernah kita temuin sebelumnya. Jadi menurut aku, sosial media ini sangat membantu untuk mempromosikan karya-karya penulis novel Indonesia. Yang kelima, seberapa sering Kak Duita memakai media sosial dalam mengenalkan karya kakak, dan biasanya media sosial apa saja yang Kak Duita gunakan? Seberapa seringnya pasti sering banget, karena awalnya orang-orang mengenal aku memang dari blog, orang-orang mengenal aku dari Twitter, dari Instagram, jadi menurut aku, intens menggunakan sosial media adalah cara aku untuk berinteraksi dengan pembaca aku. Bahkan dari sosial media, aku bisa bertanya, cerita apa sih yang kalian butuhkan? Atau kalian ingin Duita Sari next nulis novel tentang apa? Jadi, kegunaan sosial media ini sangat membantu penulis novel di Indonesia. Kegunaan aku di sosial media adalah pertama mempromosikan karya aku, dua, berinteraksi dengan pembaca-pembaca aku, yang ketiga, untuk memperkenalkan karya-karya aku juga. Jadi, untuk orang-orang yang baru follow aku pertama kali, dia bisa baca karya-karya aku di sosial media aku. Kalau tertarik sama novelnya, sama bukunya bisa melakukan pemesanan online, di platform, atau chat WhatsApp, atau chat via lain. Jadi, menurut aku, sebagai penulis novel di Indonesia, kita harus belajar untuk menggunakan sosial media dengan baik, karena kegunaannya banyak banget. Bisa kalian manfaatin juga untuk mempromosikan karya yang lain, agar orang lain lebih mengenal karya kamu, atau orang-orang baru yang follow kamu bisa cari tahu karya kamu dari sosial media kamu. Jangan lupa untuk membangun personal branding yang baik ya di sosial media kamu. Selanjutnya, bagaimana cara Kak Duita membangun hubungan yang baik dengan pembaca melalui sosial media. Jadi, apa yang Kak Duita seri lakukan adalah sering mengajak mereka berinteraksi atau ngobrol. Karena pembaca di Indonesia itu sangat senang jika penulisnya sangat ramah, sangat perhatian kepada pembacanya. Karena dengan seperti itu, kita bersikap hangat kepada pembaca kita. Kita seakan merangkul pembaca kita, seakan berterima kasih karena mereka telah mengapresiasi karya kita. Sebagai penulis novel yang hidup dari pembaca novel, cobalah untuk memperhatikan siapa pembaca kita, cobalah untuk memperhatikan orang-orang yang mendukung dan mengapresiasi karya kita. Tentu tidak mudah membeli novel itu. Bahkan, ada mungkin yang menabung, ada yang harus menyisihkan uang jajannya, ada juga yang melakukan pengorbanan lain untuk mendapatkan novel kamu. Jadi, mari mulai apresiasi orang-orang yang menghargai karya kamu, terutama orang-orang yang memberi novel kamu secara asli, bukan yang bajakan. Nah, ini juga nih buat teman-teman di sini yang mendengarkan podcast dari aku. Aku ingin mengajak teman-teman untuk membeli novel dari platform atau toko buku yang benar-benar ofisial. Jadi, terjamin bahwa novel-novel yang teman beli ini adalah novel-novel yang utuh, yang asli dan bukan bajakan. Karena, kalau teman-teman membeli novel bajakan, teman-teman sama aja membunuh penulis novel favorit teman-teman. Yang masuk ke royalti, penulis novel adalah novel yang asli. Kalau teman-teman baca novel bajakan, sama aja membunuh penulis novel favorit kalian. Kalau kalian ingin penulis novel favorit kalian tetap nulis, maka belilah karya dia di tempat yang asli, yang ofisial, yang benar-benar bukan bajakan. Itu himbawan dari aku ya buat teman-teman. Nah, selanjutnya, Kak Duita gimana? Cara bangun interaksinya? Aku sering bikin tanya-jawab, sering bikin curhat bareng Duita Sari juga bahkan, sering bikin sharing-sharing mengenai novel, Luita Sari yang paling kamu cintai apa, bagian mana yang paling kamu sayangi, bagian mana yang membuat kamu jatuh cinta pada tokohnya. Jadi, yang terpenting dari membangun interaksi bersama pembaca kita adalah, pahami apa yang mereka inginkan, pahami apa yang mereka rasakan, pahami apa yang membuat mereka jatuh cinta dengan karya kamu. Pertahankan itu, dan perbaiki itu jika ada salah satu hal yang menurut kamu tidak baik dan butuh untuk diperbaiki. Oke, pertanyaan ketujuh, bagaimana menurut kakak menjadi seorang penulis di masa sekarang dengan segala akses dan media yang ada? Menurut aku, disini sangat banyak akses penulis novel untuk mengembangkan karyanya. Seperti teman-teman lihat, disini ada Kwiku, ada juga banyak platform lain untuk mempromosikan karya-karya penulis novel di Indonesia, dan itu sangat membantu kehadiran Kwiku, kehadiran platform lain, atau pembelian novel via online, sangat membantu teman-teman kita yang di daerah yang mungkin ingin membaca karya otentik, yang asli, yang berbobot, yang benar-benar bagus, tapi mereka terbatas oleh akses ruang dan waktu. Jadi, menurut aku, kalau ada platform yang bagus, seperti Kwiku atau platform lainnya, maka penulis novel di Indonesia harus belajar untuk mempelajari aplikasi tersebut, untuk memahami apa sih yang terbaru, jangan cuma berfokus pada buku cetak. Nggak apa-apa kalau berfokus pada buku cetak, tapi kita tetap harus berpikir, oh, gue harus memperbarui kemampuan gue untuk melakukan ini, untuk mencoba ini. Kita sebagai penulis novel harus mencoba sesuatu yang baru juga, karena kita dewasa bersama karya kita, marilah kita mendewasa bersama pembaca kita juga. Jadi, gunakan platform yang benar-benar menolong kamu untuk mempromosikan karya kamu. Terakhir, untuk para penulis novel yang baru memulai dan ingin mengenalkan karyanya, apa Kak Duita ada tips khusus? Tips khusus aku di sini, dalam seminar apapun, dalam talk show apapun, seringkali ada yang menanyakan hal yang sama. Kak Duita, punya tips apa sih untuk penulis novel pemula di Indonesia? Tips dari aku, yang paling penting adalah kita harus sayang dan harus percaya dengan karya kita sendiri. Kalau bukan kamu yang percaya dengan karya kamu, lalu siapa lagi? Banyak banget penulis pemula yang tidak percaya dengan karyanya, yang takut untuk mempublikasikan karyanya, karena dia nggak merasa percaya diri dengan karyanya. Itu yang salah. Sebagai penulis novel pemula, cobalah untuk mulai percaya dengan karya kamu, jatuh cinta dengan karya kamu, miliki rasa sayang terbesar dengan karya kamu, sehingga kamu merasa bangga dengan apa yang udah kamu tulis. Ketika kamu bangga, kamu pun juga bangga untuk mempromosikan karya kamu, untuk mengenalkan karya kamu. Jadi, jangan pernah minderan, jangan pernah takut kalau orang lain bilang, tulisan kamu sampah, tulisan kamu jelek, tulisan kamu nggak layak terbit, nggak masalah. Karena orang yang bilang tulisan kamu sampah, tulisan kamu jelek, belum tentu bisa melakukan apa yang kamu lakukan. Belum tentu bisa menulis sebaik yang kamu lakukan. Jadi, terserah kalau orang bilang negatif soal tulisan kamu, nggak masalah. yang penting kamu tidak terpuruk, yang terpenting kamu harus bangun dan tetap berjalan ke depan. Tulisan terbaik adalah tulisan yang selesai. Baik, jelek, buruk, sampah, apapun, itu semua soal selera orang lain. Semua soal selera orang lain dan kita nggak bisa maksain orang lain. Yang bisa penulis novel lakukan adalah menyelesaikan apa yang sudah kita mulai. Kalau kamu sudah mulai nulis novel, maka selesaikan novel kamu sebaik mungkin. Seperti yang kubilang, tulisan terbaik adalah tulisan yang selesai. Setelah tulisan kamu selesai, percayalah dengan karya kamu, banggalah dengan karya kamu, sehingga kamu berbangga hati untuk mempromosikan cerita kamu. Oke, demikian teman-teman di KUIKU. Semoga apa yang sudah aku sharing, apa yang sudah aku simpulkan, apa yang sudah aku ceritakan dari pengalaman penulisan novel aku bisa menguatkan teman-teman yang sedang ingin menjadi penulis novel. Semoga apapun yang kamu usahakan dengan baik akan berakhir dengan baik juga. Sampai jumpa. Semoga kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Terima kasih. Terima kasih.